Di Nararagan, Nyinglar, Bekimacatna, Cekungan, Bandung, di Mangsanu bakal datang pemerintah Coba Rasa TK Pola ngerubah gaya hirup masyarakat ke transportasi publik. Kugitona pikir mitembeyanana, ayana pemerintah nataharken 8 unit bus listrik di kota Bandung. Nyekos gitu bus listrik kanugas mimiti nambangan Jarosababarapoy katompernaken di kota Bandung. Salah seorang panumpang asal Soryang, Isna Ngeceskin, dirinya ngerasa lo itu meninah maka etas sarana transportasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngebreken jenglengan bus listrik jadi salah sejita reka, ker ngerubah gaya hirup masyarakat tina transportasi pribadi ke publik, minangka pengbolongan ker ngungkulan macet. Pangnak itu, topografi Cekungan, Bandung, Anudipapaisan, Kujalan, Herin, Turpungkal, Pengkol, Bari, Nanjak, Mudun, butuh mangpirang jenis transportasi masal, kawas BRT atau bus rapid transit di daerah datar, LRT antaregional, serta turbokar antar bukit. Kukitunameh, 84 persen panggagak Cekungan, Bandung, anungagunakan transportasi pribadi, mimiti robah ke transportasi publik. Mayoritas dari penduduk Cekungan, Bandung ini, menggunakan transportasi pribadi, kurang lebih sampai 84 persen. Dalam hitungan 20-30 tahun, kalau ini dibiarkan, maka pas keluar rumah, semua sudah kena macet. Sehingga kalau ada orang tanya, solusinya apa, solusinya apa, salah satunya, mari perlahan-lahan mengubah gaya hidup, berpindah ke transportasi. Sejuruh Ningkitu, Direktur IMSS Junaidi Nembraken, kiwari kakara 8 rita sebes listrik di Kota Bandung, timimiti jam 5 Janari, tepika jam 8 puting. Pihaknya ngehaja masang charger di terminal lebih panjang, dumih masih kawat tesanana SPKU di sakliah Kota Bandung. Pihak ngekungsi nguji coba, kamampu etabes dina tanjakan 8 darajat, turta di cendekin aman. Lianti Kota Bandung, ayuna etabes ge nambangan di Kota Surabaya, Rarancang Nadina tahun 2020 tilu, bakal air 200 unit besi jena ker didistribusikan ke Mangpirang Kota Disakuliah Indonesia, Nyeta Bali, Turta Jakarta, tepika Mangpirang Pausahaan Tambang. Di situ ada 8 tritase, 8 tritase dari jam 5 sampai jam 8 malam, itu sebetulnya cukup, tapi kita mau membuat kota charger di terminal lebih panjang, supaya nanti tidak terhabisan, karena kuatir sekarang SPKU masih terbatas. Kemudian untuk udara pancakannya, 8 derajat kita sudah dicoba di amat-amat sarangan yang ekstrim, itu bisa melebih spek. Kemudian korunya juga ada pengisian baterai. Jadi secara teknis, bis ini sudah oke, kemudian juga kita menyesuaikan dengan progres 55 yang di atur pemerintah, karena beratnya, bentuknya, dimensi, semuanya sudah memenuhi, dan kita desain untuk memenuhi. Tepika ayana di Kota Bandung, etabes listrik Kakarabogat Raek, Lewi Panjang Dago, Ridwan Kamil miharap, Sakumna Supir Angkot, Tenggar Asalwang, Dume bakal bisa jadi bagian tindak konsorsium transportasi bus.